Halo, kembali lagi bersama saya, Riza Prasetya Di sini saya selaku technical advisor dari PT Sinex Metrodata Indonesia Di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara menginstall delivery agent di master image Ini untuk Citrix Virtual Apps atau yang biasa dikenal dahulu adalah Cineb Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai Pertama kali kita menjalankan installernya terlebih dahulu Kalau kita sudah menjalankan, maka kita akan berada di menu utama ini Yang akan tampak di layar kita Kita bisa memilih, kita mau deliver aplikasi dari Cineb atau dari Cinedesktop Di sini kita memilih dari Cineb Kita memilih Cineb atau Cinedesktop juga Nanti akan menampilkan menu yang sama Yaitu menu ini Di sini kita bisa lihat Apabila kita ingin menginstall virtual delivery agent di Windows Server Maka otomatis dia akan tampil virtual delivery agent untuk Windows Server OS Dia akan tampil otomatis seperti ini Lalu kita pilih ini untuk menginstall Oke Dan yang pertama kali adalah dari environment Di sini kita memilih konfigurasinya mau seperti apa Kita sekarang ingin membuat master image Suatu master image baru untuk digunakan sebagai master pada saat ingin membuat VM Dengan metode MCES atau machine creating service Atau kita mau dengan metode PVS atau for visioning service Ini juga bisa dengan master image di sini Kalau kita juga ingin menginstall koneksi ke server Kita bisa memilih yang ini Dengan memilih yang ini Kita bisa memilih untuk menginstall VDA ke physical server atau ke VM Yang sudah di provisioning tanpa menggunakan VDA Atau virtual delivery agent Di sini kita mau buat master image Kita pilihan yang pertama Selanjutnya next Kita masuk sini kita mau menambahkan core komponen apa Untuk virtual delivery agent Pasti sudah secara default Kita akan tercek di etik untuk di install Lalu kita juga menginstall Citrix receiver Sekarang kita sebut dengan nama Citrix workspace apps Kita bisa menginstall Dari sini Selanjutnya kita pilih next Kita next Sorry Maka kita ingin menambahkan additional komponen apa Di sini kita ingin menginstall Citrix personalization for app Atau kita ingin install Citrix app disk atau personal vdisk Kita bisa menambahkan ini di sini Apabila tidak kita cukup antik saja Kita pilih next Nah di sini kita diminta untuk menentukan di mana lokasi dari DDC kita Atau delivery controller Kita bisa memilih Nanti Menginstallnya ini biasa kita pakai Apabila kita menginstall VDA tanpa Menginstall delivery controller terlebih dahulu Biasanya ini digunakan Apabila pada saat deployment Kita menginstall membuat master image Secara terpisah Atau kita menginstall DDC dengan master image ini secara paralel Lalu kita juga pilih secara manual juga bisa Dengan memilih duit manualnya Dengan input IP ataupun hostname dari DDC kita Atau kita juga bisa memilih melalui AD Active Directory Tentu saja untuk bisa memilih melalui AD kita Harus join AD terlebih dahulu Active Directory nya Di master image yang sedang kita install ini Di VM OS yang kita install ini Atau kita bisa memilih Mesin MCS nya atau mesin creation service nya Untuk memilih secara otomatis Mana di letak di DDC nya Atau delivery controller nya Selanjutnya kita memilih untuk Menginstall fitur apa Di sini kita juga bisa memilih Optimize performance Atau mengoptimize desktop setting Kita bisa menginstall fitur Use Windows Remote Assistance Kita menginstall use real-time audio transport for audio Dengan menggunakan UDP port 16500 dan sampai dengan 16509 Atau juga bisa menggunakan framehawk Dengan mengaktifkan port UDP 324-3324 Di sini saya memilih opsi yang pertama Selanjutnya untuk default port Firewall Yang akan di allow Untuk komunikasi dengan controller Di sini ada port 80 TCP 1494 TCP 2598 TCP 8008 TCP 800 TCP 800 TCP 1494 UDP 2598 UDP Di sini kita bisa memilih Configure secara otomatis Atau kita ingin Configure secara manual Port mana saja Apabila kita Tidak menggunakan Windows Firewall Atau kita ingin menggunakan Rule sendiri Selanjutnya kita next Nanti dia akan muncul summary Apa saja yang akan kita install Berdasarkan konfigurasi Yang sudah kita tentukan di sini Mulai dari installation directory Kedai requisitnya juga Terus lalu masuk ke core component Featuresnya Serta port firewall yang kita enable tadi Di sini setelah kita install Sebelum kita install Sidi akan meminta untuk melakukan Restart terlebih dahulu Kita klik install Apabila kita sudah selesai Menginstall Maka di sini kita akan Diminta Untuk Apakah Kita ingin menggunakan Citrix Smart Tools Atau tidak Di sini Apabila ingin menggunakan Dan berpartisipasi dengan Citrix Smart Tools Atau call home Di sini kita pilih yang atas Di sini saya memilih Untuk tidak Berpartisipasi dengan call home Lalu klik next Nah di sini kita akan Diberikan notifikasi Bahwa instalasi sudah selesai Sudah sukses Terlintar semua Dan kita pilih Restart machine Baru finish Agar semua Konfigurasi Sudah bisa dijalankan Biasanya saya memilih Untuk tidak restart machine Saya untick Ketik finish Tapi saya langsung Shutdown Master image ini Oke Sampai di sini Penjelasan saya Mengenai bagaimana Cara menginstall VDA Atau virtual delivery agent Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Sampai jumpa lagi